Gejasama pemerintah, akademi, dan masyarakat perlu dilakukan untuk mengetahui teknis pencegahan dari COVID-19. Masyarakat dalam hal ini sangat diharapkan bisa mengikuti aturan pemerintah agar pandemi COVID-19 cepat terkendali. Pandemi COVID-19 adalah permasalahan bersama bahkan bukan saja di Indonesia namun di seluruh dunia. Oleh karena itu, menghadapi pandemi COVID-19 ini harus dilakukan secara totalitas. Artinya kerjasama antara akademisi yang mengetahui seluk-beluk teknis pencegahan dari virus COVID-19 tentang cara pengobatan dan kerjasama dengan masyarakat itu sendiri. Masyarakat dalam hal ini juga harus mengikuti aturan pemerintah agar pandemi COVID-19 cepat terkendalikan. Pengendalian COVID-19 harus dilihat dari hulu dan hilir. Dari hulu yaitu mengurangi infeksi virus corona dengan melaksanakan protokol kesehatan, kemudian vaksinasi. Pemerintah harus diapresiasi karena biaya vaksinasi tidak murah, dan hal ini harus didukung karena untuk menciptakan kekebalan masyarakat. Apabila kekebalan masyarakat sudah tercapai, maka akan menurunkan COVID-19. Namun masyarakat yang sudah melaksanakan vaksinasi, masyarakat diharapkan jangan abai terhadap protokol kesehatan. Mengingat jaminan vaksinasi tidak 100% dan jaminannya lebih kepada mengurangi kesakitan bagi mereka yang mempunyai penyakit bawaan. Itu bagaimana kita menghadapi masalah pandemi itu secara totalitas. Artinya apa? Artinya kerjasama antara para akademisi yang mengetahui tentang seluk-beluk teknis dari virus corona dan sebagainya, tentang cara pencegahan dan sebagainya. Kemudian kerjasama dengan pemerintah sebagai regulator yang mempunyai fasilitas, yang mempunyai sumber daya, dan sumber dana untuk melakukan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dari masyarakat sendiri. Kalau pemerintah sudah bersuah kawat tapi masyarakat masih belum bisa masuk ke dalam program secara keseluruhan, akan sulitlah kita untuk melakukan itu. Dan ini kita lihat di Indonesia seperti itu belum kompak sekali. Totalitas belum kompak. Belum kompak sekali. Kita lebih banyak, ada unsur-unsur di luar ilmiah yang menghambat terjadinya pengendalian pandemi itu. Masyarakat masih banyak yang masih menolak dan sebagainya. Oleh karena itu menurut saya, kita harus melihat dari hulu dan hilir. Dari hulu bagaimana kita mengurangi infeksi virus itu. Kita sudah melaksanakan protokol kesehatan dan sebagainya yang pemerintah sudah bersuah kuat sekali. Kesadaran masyarakat dalam hal ini sangat diharapkan, mengingat dampaknya tidak hanya pada aspek kesehatan, namun juga menyangkut aspek ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan. Masyarakat dan pemerintah dalam hal ini harus bersatu untuk melawan COVID-19.